Iya, meski pemerintah tidak melarang masyarakat mudik lebaran, namun Kementerian Kesehatan tetap menghimbau masyarakat agar tidak lengah dan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19. Meski pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021, namun Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi tetap menghimbau masyarakat untuk tidak lengah dan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19. Pihaknya menegaskan vaksin tidak bisa diandalkan untuk mencegah seseorang tertular COVID-19. Menurutnya, vaksin hanya membantu menguatkan antibodi. Siti Nadia meminta masyarakat tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ketika berpergian jauh dan berada di transportasi umum. Ia menyebut sertifikat vaksin juga tidak bisa dijadikan satu-satunya syarat bisa berpergian jauh. Hasil testing harus tetap dijadikan syarat bukti seseorang bebas dari COVID-19 sebelum bisa berpergian jauh. Karena kita tahu masih kita dalam posisi pandemi COVID-19 tentunya sertifikat vaksin ini belum jadi satu-satunya syarat untuk pelaku perjalanan. Jadi pemeriksaan untuk tes COVID-19 ini masih dilakukan mengingat situasi kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Tetapi di beberapa negara, seperti misalnya jamaah untuk haji dan umroh, ada kemungkinan Arab Saudi mencaratkan salah satu vaksinasi yang diberikan. Selain vaksinasi meningitis dan vaksinasi influenza yang selama ini sudah dilakukan oleh para jamaah haji dan umroh, pemerintah Arab Saudi mungkin akan menambahkan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat dalam melakukan perjalanan haji dan umroh. Tetapi untuk pelaku perjalanan baik internasional maupun domestik, tes COVID-19 ini masih akan digunakan. Siti Nadia menambahkan pengawasan ketat harus dilakukan saat mudik lebaran. Testing, tracing, dan tracking masih menjadi kunci pemutusan penyebaran COVID-19 meskipun program vaksinasi tengah berlangsung.